Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dari kekuatan Maibrat dan mengangkut tujuh orang penumpang, tiga orang, diantaranya masih anak-anak. Setibanya di sekitar kilometer 30, mobil ras hitam tersebut berpapasan dengan mobil ras silver bernomor polisi PB1675S, yang merupakan teman dari pengendara ras berwarna hitam. Dan mulailah terjadi aksi kebut-kebutan, di mana D, pengendara mobil ras berwarna hitam, terlebih dahulu melambung mobil ras berwarna silver yang dikendarai oleh M, yang mana saat itu M membawa istri dan anaknya. Setibanya di jalan seorang kelamono kilometer 24, D tiba-tiba meninjak pedal rem dan sesaat hilang keseimbangan, dan berbelok ke arah kanan menubruk lampu jalan hingga roboh, dan akhirnya terbalik di dekat pangkalan ojek yang berada di perumahan Pemda. Sedangkan mobil ras silver yang tepat berada di belakangnya sempat menubruk bagian belakang mobil, sebelum mobil ras tersebut menabrak tiang lampu yang berada di pinggir jalan. Kejadian ini tentunya membuat kaget sejumlah warga dan PNS yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Kurang lebih satu jam akhirnya, mobil dapat dievakuasi dengan menggunakan truk dibantu oleh warga sekitar. Untuk Mertang menjawabkan perbuatannya, polisi menahan kedua orang pengendara untuk diproses lebih lanjut. Akibat aksi ugal-ugalan, satu orang penumpang yang berada di dalam mobil ras hitam dengan nomor polisi D1641 ACR dinyatakan meninggal dunia, sedangkan sisanya mengalami patah tulang serta luka-luka. Dari kebuatan seorang Papua Barat, tim Liputan mengabarkan.